Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa beragam cara dilakukan warga dalam berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan Di pole waliman dari Sulawesi Barat Sejumlah pemuda setiap hari Senin dan Jumat Membagikan ribuan porsi takjil dan iftar nasi kota Kepada pengendara jalan yang melintas Kekatan ini sendiri dilakukan selama bulan Ramadan Beginilah kegiatan sekelompok anak muda Yang tergabung dalam komunitas pemuda peduli berbagi Di kecamatan Ilmu Mulyo, Kaupaten Pole waliman dari Sulawesi Barat Setiap hari Senin dan Jumat Komunitas ini membagikan 700 hingga 1000 porsi Iftar dan iftar sekotak kepada setiap pengendara yang melintas di jalan Pembagian takjil gratis ini dilakukan di depan pasar Wono Mulyo Dan digelar mulai pukul 4 sore Menggasat menjelang waktu berbuka puasa Sasarannya adalah pengendara jalan seperti Tukang beca, tukang bentor, supir angkot, warga kurang mampu Serta musafir atau pengendara yang melintas di jalanan Dan kebetulan di hari puasa ini, di bulan puasa ini Kita laksanakan dua kali sebuah setiap hari Senin dan setiap hari Jumat Nah setiap hari Senin dan setiap hari Jumat itu Kita bagi-bagi ada nasi bibus dan juga ada takjil Sebagai donat atur, sebagai donat atur tetap Kami biasa, dari saya, pribadi saya membawa beberapa takjil Seperti S2 juga, takjil dan juga beropan S2 takjil Selain membagikan takjil gratis, di tempat ini juga tersedia gerobak gratis Dimana setiap warga atau pengguna jalan yang ingin berbuka Disediakan tempat sekaligus makanan Para donatur umumnya adalah pedagang yang berjualan Di sekitar kompleks pasar Induk Kecamatan Wono Mulyo Untuk mendapatkan dana, komunitas ini menjemput langsung donasi dari para donatur Namun, umumnya paket takjil dan nasi kotak diantar langsung oleh donatur Kegiatan ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal, Ainyus Melaporkan